Yang bertuah Anang Rias, sayang Abah, dari Danau Baru Ringat Barat yang berada di jalan sebelah kanan. Jaluri yang dari hulu panjang awal, huluri yang kedua penulima, sah sudah dilepas oleh pamitia pelepas. Yang ini, sejen tiap lauk pulau tanama Putra Mandiri Grupso, bat CP Cucu Matia Bersaudara, Putri Tunggal Cahaya Maguri Subar MTGCP, sehatu ekspres Medan Haji Reni Trafal. Nah, saudara-saudara masuk sudah, huluri yang kedua penulima, segera berputar dan merapat ke depan Dewan Hakim. Dan merapat ke depan Dewan Hakim, di belakang yang kita liput adalah huluri yang ke-27. Huluri yang ke-27, si Jon Tiek Lawi, pulau tanama Putra Mandiri Grupso, sahabat Cucu Mutia Bersaudara, dari Pulau Jambu Cerenti, yang berada di jalan sebelah kiri. Untung bertuah Anang Rias, sayang Abah, sahabat Bang Kea, dari Danau Baru Ringat Barat, Indra Giri Hulu, berada di jalan sebelah kanan. Nampaknya, tertinggal sudah, sang juara bertahan 2023 ini, si Jon Tiek Lawi, pulau tanama, di depan panjang pemisah yang ketiga. Tertinggal haluannya, oleh haluan jalur, untung bertuah Anang Rias, sayang Abah, sahabat Bang Kea, yang berada di jalan sebelah kanan ini. Berpacu di pertengahan panjang pemisah yang keempat, masih tertinggal sang juara bertahan 2023, si Jon Tiek Lawi, pulau tanama, yang berada di jalan sebelah kiri. Masih dalam keadaan memimpin tampaknya, haluan untung bertuah yang berada di jalan sebelah kanan. Berada di pertengahan panjang pemisah yang keempat, bahkan membela sudah panjang pemisah yang keempat. Masih dalam keadaan memimpin tampaknya, saudara-saudara, haluan jalur untung bertuah yang berada di jalan sebelah kanan. Tertinggal masih si Jon Tiek Lawi, pulau tanama, yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini, akan mampu dipertahankan oleh haluan untung bertuah yang berada di jalan sebelah kanan? Atau justru sebaliknya, si Jon Tiek Lawi, pulau tanama, yang akan membalikkan keadaan, menyamakan haluan, bahkan ambil alih kemenangan. Membelah sudah panjang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan memimpin tampaknya. Untung bertuah, memang betul-betul memimpin tampaknya. Percecar sudah sang juara bertahan tahun 2023 oleh untung bertuah yang berada di jalan sebelah kanan. Bertengahan panjang pemisah yang ke-6, tidak beberapa saat lagi akan menembus garis finis. Satu, dua, masuk sudah di kajang jalur Rajo Laut. Mohon kepada omaknya, ibunya Suma, dijemput anaknya di kajang Rajo Laut. Baik, kita arahkan badangan kita ke hulu panjang awal. Hulur yang ke-5, sah sudah dilepas oleh panitia pelopas dari hulu panjang awal. Yakni, untung bertuah Anang Rias, sayang abah sahabat Bang Pea, berada di jalan sebelah kiri. Linggar Jati JA Pemdes Pulau Kumpai, berada di jalan sebelah kanan. Sah sudah dilepas oleh panitia pelopas dari hulu panjang awal. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan, haluan kedua buah jalur, tidak terlihat perbedaan. Dua jalur yang dijagokan ini, tampaknya untung bertuah, adalah jalur yang ditakuti dari indra giri hulu ini. Harus berhadapan dengan Linggar Jati JA Pemdes Pulau Kumpai, yang berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan, sedikit demi sedikit, haluan jalur, untung bertuah Anang Rias, mulai menusuk ke depan. Meninggalkan haluan jalur, Linggar Jati JA Pemdes Pulau Kumpai, Palen Tiga Bersaudara, sahabat Henki Prima Hidayat SE, IKKS Kabupaten Siak. Akankah kemenangan sementara, untung bertuah Anang Rias, yang berada di jalan sebelah kiri, akan mampu dipertahankannya sampai ke garis binis, untuk merebut tiket, melaju ke hari ketiga. Namun saat ini, membelah panjang pemisah yang keempat, tampaknya, haluan jalur Linggar Jati, yang tadinya tertinggal, berusaha mengurangi jarak kekalahan, memperpendek ketertinggalannya, saudara-saudara, di pertengahan panjang pemisah yang kelima. Namun, untung bertuah Anang Rias, yang berada di jalan sebelah kiri, semakin menjalar ke depan, semakin jauh tertinggal haluan jalur, Linggar Jati, yang berada di jalan sebelah kanan, membelah panjang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan panjang pemisah yang ke enam, arena panjang pemisah yang terakhir, masih dalam keadaan sementara. Anang, untung bertuah Anang Rias, saudara-saudara, bahkan menggantung pendayung sudah, tinggal beberapa meter, masuk sudah. Hilir yang kelima, segera berpuluh, lima ratus ribu rupiah, PLT Kasatpol PP, lima ratus ribu rupiah, nanti sambung. Nah, saudara-saudara, arahkan pandangan anda ke hulu panjang awal, hilir yang ke tujuh, sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu panjang awal, dimana berada di jalan sebelah kiri. Untung bertuah Anang Rias, sayang abah sahabat Bang Pea, berada di jalan sebelah kiri, Raja Kuantan Rabdi Pamili, apian brand Surabaya Kodai Kopi Ipon LPG, purnama Haji Jayusman, dari Pulau Madinah, berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan, saudara-saudara, untung bertuah Anang Rias, nampaknya menyalip sudah ke depan, di huluan jalur, Raja Kuantan Rabdi Pamili, yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, akankah kemenangan sementara, untung bertuah Anang Rias, yang berada di jalan sebelah kiri, akan mampu dipertahankannya sampai ke garis binis. Belum bisa kita pastikan, segera akan melembah, membelah panjang pemisah yang ketiga, yang tadinya tertinggal, mencoba mengurangi jarak kekalahan, memperpendek ketertinggalannya. Kaluan jalur, Raja Kuantan, yang berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung, serta para pemirsa dan para pendengar, dimana saja anda berada. Nampaknya, di depan panjang pemisah yang keempat, untung bertuah Anang Rias, sayang Abah, sahabat Bang Pea Danau Baru Rengat, Nampaknya, bergerak sangtai sudah, di hadapan haluan jalur Raja Kuantan, Rabbi Pamili, Apian Brand Surabaya, Kodai Kepi Ipon LPG, purnama Haji J. Usman dari Pulau Madinah, yang berada di jalan sebelah kanan. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, membelah di panjang pemisah yang kelima, memasuki kawasan panjang pemisah yang ke-6 saat ini nampaknya. Untung bertuah Anang Rias, sayang Abah, sahabat Bang Pea, yang berada di jalan sebelah kiri, masih saja mendahului haluan jalur Raja Kuantan, Rabbi Pamili, Apian Brand Surabaya, Kodai Ipon LPG Permana Haji J. Usman. Masuk sudah, hilir yang ke-7, berhadapan dengan untung bertuah, sahabat Bang Pea yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, arahkan pandangan kita ke hulu panjang awal, saat sudah diletak hilir yang ke-3, ombaknya lo simutu olang, anak rantau sahabat bertahulisi merat, dari Pulau Dongah, Kejamaatan Pangean, berada di jalan sebelah kiri, untung bertuah Anang Rias, sayang Abah, sahabat Bang Pea dari Danau Baru, Rengad Barat, Indra Girihulu, yang berada di jalan sebelah kanan, membela sudah panjang pemisah yang ke-2, tampaknya, langsung memimpin, untung bertuah yang berada di jalan sebelah kanan, tertinggal sedikit saja tampaknya, haluan, ombaknya lo simutu olang yang berada di jalan sebelah kiri, akankah kemenangan sementara yang berada di untung bertuah ini, akan mampu dipertahankannya hingga menembus ke garis pinis, tentunya masih kita tunggu, berada di depan panjang pemisah yang ke-4, masih dalam keadaan memimpin tampaknya, untung bertuah yang berada di sebelah kanan, akankah tertinggalan oleh untung bertuah, terhadap haluan jalur, ombaknya lo simutu olang yang berada di jalan sebelah kiri ini, akan mampu diperlebar, akan mampu diperpanjang, hingga menembus panjang ataupun panjang pemisah yang ke-4 pada saat ini, berpacu di pertengahan panjang pemisah yang ke-4, masih dalam keadaan memimpin, untung bertuah yang berada di jalan sebelah kanan ini, tertinggal masih tampaknya, ombaknya lo simutu olang, nah, di belakangnya saya sudah didepas silir, yang pertama, Batu Hijam Tuan Negeri, 2024 Ketua DPRD ini, berada di jalan sebelah kiri, Kang Kiang Indah dan Topang Limau Dalam yang berada di jalan sebelah kanan, saat ini membelah sudah panjang pemisah yang ke-3, tampaknya tertinggal sudah, haluan jalur, Batu Hijam Tuan Negeri 2024, oleh haluan Sang Kiang Indah yang berada di jalan sebelah kanan, kembali kita liput dan kita kaper untuk hilir yang ke-3, tampaknya untung bertuah, Anel Rias, sayang abah sahabat Bang Pia dari Danau Baru Renat Barat, Indra Giri Hulu ini, membelah sudah panjang pemisah yang ke-5, berada di pertengahan panjang pemisah yang ke-6, memang betul-betul dalam keadaan memimpin eksis di depan, haluan untuk bertuah yang berada di sebelah kanan ini, tidak beberapa lama lagi, akan menembus garis pinus, kiriman tadi bonus dari Ibu Haja Julia Irma, silahkan, arahkan pandangan Anda ke Hulu Panjang Awal, hilir pertama, ini dia, untung bertuah Anel Rias, sayang abah, sang pedang tajam dari Indra Giri Hulu, buah alam kasudanandi, kuda-kuda pacuan tercepat, dari Kuantan Sengi, sahsibah dilepas oleh panitia pelepas, dari Hulu Panjang Awal, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, dari kejauhan tampaknya, haluan jalur, tuah alam, kasuhira, nombri, yang berada di jalan sebelah kanan, tampaknya, mampu mengimbangi, luncuran haluan jalur, untung bertuah, Anang Rias, sayang abah, sahabat bang pihak, yang berada di jalan sebelah kiri, bahkan memimpin sudah, tipis saja saudara-saudara, namun tidak bertahan lama, ambil alih kembali tampaknya, untung bertuah, yang berada di jalan sebelah kiri, membelah panjang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan panjang pemisah yang keempat, benar-benar berimbang, saudara-saudara, antara, tuah alam, kasuhira, nonri, dengan, untung bertuah, Anang Rias, sayang abah, sahabat bang pihak, yang berada di jalan sebelah kiri, saudara-saudara, mendahului sudah, haluan jalur, untung bertuah Anang Rias, yang berada di jalan sebelah kiri, atas haluan jalur, tuah alam, kasuhira, nonri, yang berada di jalan sebelah kanan, akankah kemenangan sementara, yang berada di haluan jalur, untung bertuah Anang Rias, mampu mempertahankan kemenangan sementara, atas haluan jalur, tuah alam, kasuhira, nonri, RAPP, yang berada di jalan sebelah kanan, saudara-saudara, membelah sudah panjang pemisah, yang kelima, berpacu di kawasan panjang pemisah yang ke enam, masih dalam keadaan sementara, tuah alam, kasuhira, nonri, tertinggal masih, oleh untung bertuah Anang Rias, pedang tajam dari INHU ini, saudara-saudara, menggantung pendayung sudah, masuk hilir, yang pertama, segera berputar, dan pada pukul, 8.00, putaran Grand Penal, dilepas sudah, dari hulu panjang awal, dari kejauhan saudara-saudara, belum bisa kita lihat, haluan jalur manakah, yang memimpin lebih awal, apakah untung bertuah, Anang Rias, tidak tahu langkah siluman Boya Danau, belum bisa kita pastikan, saudara-saudara, Anang Rias, untung bertuah, berada di jalan sebelah kanan, langkah siluman Boya Danau, berada di jalan sebelah kiri, saat ini, saudara-saudara, berdiri sudah, si tukang tari, yang berada di haluan jalur, untung bertuah, yang berada di jalan sebelah kanan, tertinggal masih, langkah siluman Boya Danau, di jalan sebelah kiri, menjelang, membelah, panjang pemisah yang ketiga, tampaknya, haluan jalur, untung bertuah, Anang Rias, sayang abah, sahabat bang piah, meluncur ke depan, meninggalkan haluan jalur, langkah siluman Boya Danau, Siano Holiday, persona wedding, yang berada di jalan sebelah kiri, namun, merasa tertinggal, Siano Holiday, nampaknya, mencoba, mengurangi jarak kekalahan, memperpendek, ketertinggalannya, di pertengahan, panjang, pemisah, yang keempat, saudara-saudara, lakukan sprint pinggi, langkah siluman Boya Danau, masih dalam keadaan tertinggal, oleh haluan jalur, untung bertuah, Anang Rias, yang berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah panjang, panggungan keempat, berpacu di kawasan panjang, panggungan kelima, masih dalam keadaan sementara, langkah siluman, masih tertinggal, oleh haluan jalur, untung bertuah, yang berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah panjang pemisah, yang kelima saat ini, saudara-saudara, langkah siluman, masih dalam keadaan tertinggal, sampai ke pertengahan panjang posan terakhir, berada di depan, untung bertuah, Anang Rias, nah saudara-saudara, bahkan, berhenti mendayung saat ini, masuk sudah, ke garis pinis, silakan berputar, dan merapat di depan Dewan Hakim, baik kita dengarkan, keputusan Dewan Hakim,